Subdit 1 di Tres Narkoba Poldaryo menggerabak pesta narkoba di salah satu hotel di Bekan Baru. Di lokasi hotel, petugas mendapatkan 21 remaja putra putri yang baru saja selesai mengonsumsi narkoba jenis bio-expansi dan daun ganja. Usai data dan dites urin, semuanya digelandang ke Maboldaryo untuk dipiksa lebih lanjut. Darurat narkoba di Bekan Baru semakin memprihatinkan dan semakin mengancam generasi muda di Bekan Baru. Di mana 21 remaja putra putri terlibat pesta narkoba di salah satu hotel di Bekan Baru pada minggu malam. Penggerabakan dilakukan adanya informasi dari teman hotel yang melihat aktivitas mencurigakan di 2 kamar 211 dan kamar 240. Di lokasi kamar, petugas mendapati remaja putra putri yang baru saja mengonsumsi narkoba jenis bil ekstasi dan daun ganja. Dari lokasi, petugas juga mengamankan sisa narkoba yang belum sempat digunakan. Dari pendataan, para remaja ini rata-rata masih berstatus siswa sekolah tingkat SMA dan SMPK, serta mahasiswa kesehatan dan keperawatan di Bekan Baru. Selanjutnya, para remaja dibawa ke Maboldaryo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kami dari Direkturat Narkoba Bordaryo, pada malam minggu yang lalu, tanggal 19, masuk ke tanggal 20 Oktober. Jadi tempatnya ya minggu dini hari, kami mendapatkan informasi adanya muda-mudi, ya muda-mudi rentang usia 17 tahun sampai ada yang 30 tahun yang sedang berada di hotel yang ada di Bekan Baru dengan menyewa dua kamar, mereka melakukan ya pesta narkoba di sana. Dari hasil penggerbekan, kami temukan ada total 21 orang yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Dari 21 orang itu kemudian kami lakukan tes urin, ada 14 yang dinyatakan positif, narkoba, ekstasi, dan ganja. Tidak, sisanya negatif. Di antara 21 orang itu pun ada 3 orang yang masih di bawah umur. Yang di bawah umur kita pisahkan, tidak ada di sini, kita taruh di tempat lain. Ada satu di antara yang di bawah umur itu positif, menggunakan ekstasi. Dari sini kami kemudian membawa mereka semua ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan. Mereka setelah gagup pemeriksaan tujuannya di sana memang mau kumpul-kumpul, diundang oleh temannya, kemudian di situ ada yang memakai ganja, ada yang memakai ekstasi. Inilah yang menjadi kekhawatiran kami terhadap para generasi muda, khususnya di Bekan Baru ini, yang sedikit banyak mulai terpengaruh dengan narkoba. Mereka ini ada yang masih kuliah, masih ada yang sekolah SMK, SMA, dan ada yang tidak bekerja. Dari semuanya, kemudian kami melakukan penyitaan ada barang bukti, beberapa butir ekstasi, dan beberapa linting gajah. Dari kejadian ini diharapkan para orang tua untuk lebih waspada dan mengawasi aktivitas dan kegiatan di luar rumah, sehingga tidak terjadi hal serupa di kemudian hari. Dalam waktu dekat, petugas juga akan berkoordinasi dengan pihak sekolah dan kampus untuk memastikan status mereka ke depan. Purwanto, Ceria TV melaporkan.